Nana dan Yasmin berlari menuju dapur setelah mendengar suara ribu-ribu di sana Ada apa Riff? Tanya Nana khawatir Gak apa-apa nak, Om Dafa kenapa mas? Berantem lagi Tanya Yasmin Bukan Dia cuma lagi ngatuk aja Elak Arif Ayo kita ke ruang tamu Duluan ya, gue mau ambil minum Suruh Nana pada Arif dan Yasmin Nana segera mengambil minuman yang ada di lemari es milik Arif Untuk dibagikan pada teman-temannya yang ada di ruang tamu Gak ada minuman yang berasa apa? Keluh Nana Bu, am Nana berdehem Kaget Mendengar sesuatu jatuh di belakangnya Ia berniat untuk menengok dan memastikan suara apa itu Ketika ia menengok ternyata Nana melihat sebuah buku cukup besar ada di atas meja makan dengan posisi terbuka Buku ini? Heran Nana Ia melirik kanan dan kiri untuk mencari siapa orang yang menaruh buku itu di meja makan Rif Gak lucu Gak lucu Nana tidak menemukan siapapun di sana Ia lalu memperhatikan buku itu dan membuka-buka halaman peralaman yang ada Buku aneh Gara-gara lo semuanya jadi semakin kacau Nana menutup buku itu kencang dan segera pergi dari dapur membawa air putih Saat Nana sudah ada di ruang tamu, seluruh temannya sedang asyik mengobrol satu sama lain Gak lucu ya Arief Lo naruh itu buku di meja makan Decak Nana kesal sambil menaruh minuman Kenapa deh lo? Lumayan nakutin sih, tapi itu gak berhasil Nah, lo ngomong apa sih? Gue gak ngerti Jawab Arief yang tidak mengerti sama sekali Itu buku yang kita temuin di rumah kagema Ada di dapur Siapa lagi coba kalau bukan lo yang naruh Kukuh Nana Nah, gue dari tadi disini Lagian juga itu buku ada di kamar gue Nana terdiam sejenak Dia tidak mungkin salah lihat Sudah jelas ia juga menyentuh buku itu dan membacanya Buku apa sih? Tanya Ronnie bingung Iya, buku apa sih? Sao Yudis penasaran Lihat Gihdis, cepat Perintah Ronnie Meskipun dia bukan lagi manajer Tapi Yudis masih terus menuruti perintah Ronnie Oke-oke bentar Ucap Yudis malas Mereka terus menatap Yudis pergi Tidak ada yang bicara sama sekali Dan hanya terus memperhatikan Yudis pergi Beberapa saat kemudian Yudis datang sambil membawa sesuatu di belakangnya Ada Tanya Nana Antusias Buku nggak ada Yasmin ke kamar duluan ya Mau tidur? Mau tidur? Pamit Yasmin yang sudah kelelahan Yaudah sana Kamu tidur duluan Nanti Nana satu kamar sama kamu ya Iya mas Yasmin dua hari ini memang terlihat sangat kelelahan Entah apa yang sedang ia lakukan sampai selelah itu Kapan lu mau nikah sama Yasmin? Tanya Nana tiba-tiba Gue baru aja dipecat kerja pakai ngomongin nikah Pusing Hahaha Semuanya tertawa mendengar celotehan Arief Sudah lama mereka tidak mendengar Arief yang receh seperti ini lagi Buat lu berdua mau tidur di ruang tamu atau di kamar gue? Ruang tamu aja Kalau di kamar lu nanti takut Yudis ganggu Bocah tukang ngorok Tidur paling nikmat tuh pasti ngorok Lu harus cobain Yudis memila diri Males banget Udah gue juga mau ke kamar ngantuk Ucap Nana Lalu pergi menuju kamarnya untuk tidur Karena hari sudah larut malam Arief juga segera masuk kamarnya Dan bersiap untuk tidur Sedangkan Ronnie dan Yudis Terpaksa tidur di ruang tamu Karena sudah tidak ada lagi kamar Arief berbaring di atas kasur Tapi tidak bisa tidur sama sekali Matanya sulit untuk diajak kerjasama Malam ini mungkin akan menjadi malam yang panjang bagi Arief Arief menatap langit-langit kamarnya Dengan tatapan kosong Ia mencoba mencari-cari jawaban Ucapan Gema dan Om Dava sangat bertolak belakang Membuat Arief bingung sendiri Ujung mata Arief melirik sebuah patung yang ia dan teman-temannya satukan tadi Keberadaan patung kayu itu sangat mengganggu bagi Arief Mencermin banget situ patung Arief mencoba memejamkan matanya Dengan menutupinya dengan bantal agar dia tidak melihat patung itu dan segera tidur Tap, tap, tap Tanpa sengaja Arief mendengar langkah kaki seseorang dari langit-langit kamarnya Padahal seharusnya di atas itu hanya loteng biasa Apa itu? Tap, tap, tap Itu kedua kalinya langkah kaki terdengar dari atas Rasa penasaran Arief memuncak Ia pun segera bangun dan bergegas menuju sumber suara itu Ia berjalan perlahan melewati Ronnie dan Yudis yang sudah tidur lelap di ruang tamu Lalu, saat Arief melewati pintu kamar Gema Ia berhenti sejenak untuk mendengarkan Mungkin saja itu suara yang ditimbulkan oleh Gema Arief mendengarkan dengan baik dari pintu kamar Gema Suara hening Malam Mampu membuat suara sekecil apapun dapat terdengar Tapi, justru dari sudut mata Arief Ia menangkap sosok bayangan hitam baru saja berjalan melewati Arief Nana, panggil Arief pelan Memastikan kalau itu temannya Arief berjalan mengikuti kemana bayangan hitam itu pergi Kini Arief berdiri di depan pintu menuju loteng Pintu itu masih tertutup rapat Tapi suara langkah itu terdengar jelas dari atas sana Arief memberanikan dirinya untuk masuk Meski sekujur tubuhnya merinding ketakutan Ceplek Pintu loteng terbuka Meninggalkan suara gesekan yang sangat nyaring di telinga Ruangan itu sangat gelap Arief segera mencari saklar lampunya Lampu pun nyala Hanya lampu bohlam yang berwarna oranye di loteng itu Cahaya yang minim masih menyisakan sudut gelap di mana-mana Arief memperhatikan setiap sudut loteng Tidak ada siapa-siapa di sana Hanya barang bekas yang sudah usang Mungkin itu tikus Ucap Arief meyakinkan dirinya Ketika Arief berbalik Di pojok sisi loteng yang tidak terkena cahaya lampu Menampilkan sosok tubuh manusia Yang sedang mengintip dari sana Halo Siapa itu? Arief sangat terkejut melihat sosok orang di sana Tubuhnya seketika lemas Pelahan sosok itu berjalan menuju sudut gelap Lalu menghilang Untuk sesaat Arief dapat bernafas lega Tapi Kemana dia pergi? Arief tidak mau berlama-lama di loteng Ia ingin segera pergi dari sana Langkahnya terhenti Ketika mendapati patung kayu yang ada di kamarnya Kini berada tepat di hadapannya Di bawah lampu yang menyorot Kenapa bisa ada di sini? Ucap Arief Sambil mengatur nafasnya yang sesak Arief berjalan mendekati patung itu Memastikan kalau itu memang patung yang ada di kamarnya tadi Mata Arief melirik sesuatu di balik patung itu Di sana terdapat sebuah cermin yang cukup besar Seluruh tubuh Arief Bahkan bisa ia lihat di kaca itu Arief lalu berjalan menuju kaca itu karena penasaran Kacanya masih bagus? Kenapa ditaruh di loteng? Arief memegang cermin itu dan memastikan kalau ini memang masih bagus Dapat dengan jelas Arief melihat pantulan dirinya dan patung di belakang Arief Samar-samar Arief melihat seseorang menatap Arief di belakang Saat ia menoleh ternyata hanya ada patung tadi Arief mencoba menenangkan pikirannya Nafasnya sangat sesak karena ketakutan Sekujur tubuhnya seperti ada yang menjalar Auranya sangat dingin Sekali lagi Arief mencoba melirik pantulan bayangan yang ada di kaca itu Masih tetap sosok seseorang yang berdiri di belakang Arief Dengan cepat Arief menoleh dan Ia menemukan sosok pria tengah berdiri membelakangi Arief Kemana patung tadi? Ilang? Tanyanya dalam hati Siapa ya? Suasana menjadi hening Entah kenapa Arief menjadi semakin ketakutan Melihat sosok itu Apalagi saat ia berbalik dan melihatkan wajahnya Apa masih perlu dijawab? Kata pria itu Mata Arief membulat semburna Saat melihat wajah orang itu yang ternyata adalah dirinya sendiri Gak mungkin Arief mencoba menyadarkan dirinya Ia mulai berpikir ini hanyalah mimpi Ini bukan mimpi Pria itu berjalan perlahan ke samping Dan Arief mencoba menjaga jarak dari orang itu Siapa lo? Teriak Arief Lo buta Udah jelaskan gue itu diri lo sendiri Jawab ia sambil tersenyum lebar Lo itu bukan gue Gue itu versi terbaik dari diri lo Maksudnya apa? Nada bicara Arief mulai bergetar Lo itu lemah Biar gue yang ambil alih dari sini Ucapan barusan mengingatkan Arief pada ucapan Gema dan Ju Tentang menerima takdirnya dan bersatu Apa mungkin ini maksudnya? Gue gak akan biarin itu sem Belum sempat Arief bicara Orang itu sudah berlari ke arah Arief dan menjengkram wajah Arief Dengan kuat Sampai Arief sulit bicara Dengar gue baik-baik Lo itu lemah Lo gak akan bisa selesaiin semua ini Ia melempar tubuh Arief sampai terjungkal tak berdaya Arief merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya Gue gak takut Saud Arief Buktiin itu semua Ia menedang Arief sampai Arief kesakitan Kenapa? Sakit Ia lalu kembali menedang wajah Arief Sampai membuatnya mimisan Kenapa? Takut Pria itu lalu mengambil sebuah kunting berkarat Yang ada di samping dan bersiap-siap Menusuk Arief Yang sudah tak berdaya itu Udah gue bilang kalau lo itu lemah Setelah ini biar gue yang selesaiin Karena lo itu gak berguna Arief marah mendengar hinaan bahwa dirinya tidak berguna Dengan sekuat tenaga Ia langsung berdiri dan mendorong pria itu yang sedang bersiap-siap Menusuk Arief sampai terjatuh Tanpa sengaja saat dia jatuh Gunting yang dipegangnya mengenai wajahnya dan membuat sayatan yang cukup besar Darahnya pun bercucuran ke lantai Aw lumayan juga Sahutnya sambil tersenyum lebar Ini hidup gue biar gue yang tentuin Arief segera berlari ke arahnya dan menangkap tubuhnya sampai terbanting Udah itu segera berdiri dan bersiap menusuk Arief dengan guntingnya Dengan cekatan Arief menyelekat kakinya sampai terjatuh Dan akhirnya dia tertusuk guntingnya sendiri Cuma segitu Ucapnya berbaring di lantai dalam keadaan sekarat Karena gunting itu masih menancap di berutnya Arief menirik sebuah golok yang cukup panjang di dekat mereka Arief mengambil golok itu dan ia pun mendatanginya dengan golok tadi Lalu berdiri di atas tubuhnya Sekarang siapa yang lemah? Serat! Dengan satu tebasan Arief memotong kepalanya sampai terlepas dari tubuhnya Tangan Arief kini penuh darah yang segar Seketika keadaan kembali normal Arief masih berada di dalam loteng Dan tidak terjadi apa-apa Seperti tidak pernah ada pertengkaran di sana Ia merasa sedikit lega Karena maluk itu mungkin sudah tidak mempengaruhi Arief lagi kali ini Sesaat Arief bisa bernapas lega Ia mendengar suara teriakan Sementara itu di sisi lain Hujan lebat turun malam ini Suhu dingin dengan cepat menusuk kulit Ronnie dan Yudis yang sedang tidur di ruang tamu Selimut yang sedang dipakai saja tidak dapat melindungi mereka Dari cuaca yang sangat dingin ini Terdengar suara keributan terjadi Hal itu membuat Ronnie terbangun dari tidurnya Ia lalu duduk di kursi Sambil mencoba mendengarkan lebih baik suara apa itu Yudis Jadi tidak ada yang bisa mencoba membuka pintunya Ronnie berjalan menuju pintu itu Dan mengintip lewat kaca yang ada di samping Ia mencari dengan teliti siapa yang ada di luar sana Tapi hasilnya nihil dan di luar benar-benar kosong Ketukan keras baru saja terdengar di pintu Tepat di sebelah Ronnie yang sedang mengintip Ia sangat terkejut mendengar ketukan keras itu Suasana rumah ini menjadi lebih dingin dan menyeramkan di malam hari Ronnie memberanikan dirinya untuk membuka pintu itu dan mencari Siapa yang baru saja mengetuk pintu Tangannya sedikit bergetar saat membuka pintu karena ketakutan Ia melirik sedikit sebelum akhirnya Membuka pintu itu lebar-lebar Hujan lebat dan angin kencang yang menyambut wajah Ronnie ketika membuka pintu itu Dan tetap tidak ada orang di sana Siapa barusan? Ronnie menarik nafasnya dalam-dalam Agar menenangkan detak jantungnya yang cepat Salah banget gue datang ke sini Bang Itu suara Yudis Suaranya begitu liri dan tertekan Ronnie segera menengok dan menatap Yudis yang sudah berdiri Di dekat kursi sambil memegangi leher Dis, kenapa lo? Yudis melepaskan pelantangannya Dari sana langsung keluar banyak sekali darah Yang membasahi badan Yudis Tubuhnya seketika lemas dan terjatuh ke kursi yang ada di samping Ya ampun, Yudis lo kenapa? Ronnie segera berlari Menghampiri temannya itu yang sudah sekarat Ia mencoba menahan darah yang keluar dari lehernya itu Dengan menyumpalnya dengan kain Tolong Rintih Yudis yang masih berusaha meminta tolong Ia tenang dis, tenang dis Ceklek Ketakutan Ronnie kembali Ia baru saja mendengar suara pintu yang tertutup Bukan karena angin kencang dari hujan Tapi, suara itu terdengar rapih dan hati-hati Tubuhnya mendadak merinding tak karuan Ia ingin sekali pergi dan berteriak dari sana sekarang juga Mereka ada di dalam, Yudis Tanya Ronnie lirik dengan pasrah Selamat datang Prang Dan di sisi lain Nana tidak bisa benar-benar tidur sebenarnya malam ini Suara gemuruh hujan mengganggunya untuk tidur nyenyak Air hujan yang turun mengenai atap rumah pun menjadi sangat riuh Dan membuat Nana terjaga Ia melirik ke arah Yasmin yang tidur pulas Ia sangat tenang Bahkan seperti tidak ada apa-apa malam ini Yang dapat mengganggunya Gimana caranya dia bisa tidur? Nana bangun dari tempat tidurnya Dan duduk di kursi meja rias Sepertinya itu meja rias milik ibu Arief dulu Ia melihat Masih tertinggal berbagai make up usang Dan barang-barang aneh di dalam Seperti gantungan kuci Dan semacam buku ajaran Nana mengambil buku yang ada di laci meja rias itu Ia berdiri Dan mencoba membacanya dekat jendela kamar Karena cahayanya lebih bagus di dekat sana Ini kayaknya milik bapaknya Arief Banyak doa-doa disini Ucap Nana sambil membuka isi halaman buku itu Di halaman terakhir hanya ada halaman kosong Dan terdapat tulisan besar di belakangnya Hanya seorang penerus Tuk Ada sesuatu yang mengenai kaca di depan Nana Ia melihat dari balik kaca kalau ada seseorang Yang sedang berdiri tepat mengarah ke jendela kamar Nana Tetapannya sangat tajam Bahkan orang itu tidak bergerak sama sekali Dan hanya melihat Nana Nana yang takut segera menutup korden jendela itu Nana mengatur nafasnya Ia takut kalau itu orang jahat Yang sedang mengintai rumah ini Nana kembali ke meja rias itu Dan menaruh kembali buku milik bapaknya Arief Terdengar suara gerakan dari kasur Dan nampaknya suara berisik yang Nana lakukan pada korden Membuat Yasmin terbangun Maaf ya Kayaknya aku ngebangunin kamu tidur Ucap Nana lalu berbalik Yasmin memang terbangun Tapi ia hanya berdiri membelakangi Nana Tanpa melakukan apapun Hal itu membuat Nana bingung Sedang apa dia? Yasmin Kamu mau kemana? Tanya Nana sambil berjalan pelan mendekatinya Yas Tiba-tiba tubuh Yasmin terjatuh mengguntai ke belakang Wajahnya menatap Nana Dengan terbalik dengan mata yang kosong Urat di wajahnya pun menonjol dengan jelas Nana sangat ketakutan saat itu Ia hanya menutup mulutnya agar tidak berteriak kencang Dan perlahan mundur Yasmin Kamu kenapa? Terukir senyuman tiba-tiba dari wajah Yasmin Tubuhnya sekarang seperti lampu jalanan Seperti bentuk kayang Tapi tetap berdiri tegak Yasmin bergerak cepat menuju Nana Berusaha untuk menangkapnya dan membunuhnya Yasmin Sadar! Nana berusaha mengelak Ia menjaga jarak dari Yasmin Kini tubuh Yasmin tergelak di lantai Karena menabrak meja rias yang ada di belakang Nana tadi Ia menggerakkan tubuhnya dengan tak karuan Suara tulang yang bergesekan pun terdengar jelas Ia sudah bersiap di lantai Dengan posisi merangkak Yasmin! Sadar Yasmin! Jangan! Aaaaaa! Yasmin merangkak mengejar Nana Ia melompat ke tembok dan merangkak melalui langit-langit Nana berusaha menjauh Ia terpocokan di dekat pintu Twilight Tidak ada pilihan lain Nana segera masuk ke toilet itu Dan mengunci pintu toilet itu Dan menahannya dengan tubuhnya Berk-berk-berk-berk Yasmin memukul-mukul keras pintu toilet dengan kepalanya Suara itu sangat keras dan tidak berhenti Nana sangat ketakutan di dalam Ia hanya bisa menangis dan mengontrol dirinya Agar tetap bertahan Meski sekujur tubuhnya lemas dan merinding Serp-serp Kini Yasmin mencakar-cakar pintu itu Sampai kukunya terlepas Darah dari kuku dan kepalanya mengalir deras Memenuhi pintu toilet itu Yasmin! Udah! Teriak Nana Aaaaaa! Yasmin berlari dan mencoba mendobrak pintu itu dengan keras Ia sudah tidak bisa mengontrol dirinya Bahkan tangan dan bahunya pun sudah patah Karena mencoba mendobrak pintu dengan sangat keras Kepalanya sudah pecah Kukunya copot serta sebelah tangan dan baunya yang patah menggantung di sana Nana tidak bisa berbuat apa-apa selain terus bertahan Plang! Sampai ia mendengar suara kaca pecah dari luar sana Nana mendengarkan lebih pas di dalam toilet Terlihat sangat ening di luar sana Lalu Nana memberanikan diri untuk membuka pintu toilet untuk memastikan Kamar sudah sangat berantakan Darah bercacaran di mana-mana Nana yakin itu adalah darah Yasmin Ia juga melihat pintu yang sudah membentuk bulatan hasil kepalanya yang pecah Serta garukan kuku di pintu Bahkan beberapa kuku milik Yasmin masih tersangkut di sana Nana semakin merinding ketakutan melihatnya Kaca jendela juga sudah pecah Ada sobekan baju dan daging menempel di kaca Nana berusaha menelan rudahnya saat melihat itu Ia sangat yakin kalau itu Karena Yasmin yang berusaha keluar lewat jendela Ingin rasanya Nana pingsan Karena melihat darah di mana-mana Kecuali saat dia mendengar teriakan Aaaaaa Bang Roni Nana bergegas keluar dari kamar dan berlari menuju ruang tamu untuk melihat Roni dan Yudis Suara itu sangat tanah kenal Dan pasti itu Roni Di sisi lain Arief bergegas berlari keluar dari loteng Ia yakin kalau itu suara Roni dari ruang tamu Saat Arief menuju ruang tamu Ia bertemu dengan Nana yang baru keluar dari kamarnya Arief melirik betapa kacaunya kamar Nana Nanti gue jelasin Arief dan Roni sudah tergeletak di tengah ruangan Tubuhnya setengah di kuliti Dan tergeletak berlawanan arah satu sama lain Aaaaaa Nana berteriak pelan dalam dekapan tangannya Ia menangis Melihat temannya sudah tidak bernyawa dengan kondisi mengerikan Tubuhnya hampir di kuliti dengan sempurna Arief terdiam tak bicara Ia membuang wajahnya agar tidak melihat pemandangan mengerikan Yang ada di depannya Maaf Bang Yudis Lirih Arief lemas Arief merasakan ada sesuatu di ruang ini Bersama dirinya dan Nana Dari setiap sudut Keluar orang-orang dengan pakaian serba hitam Selamat datang Arief Ucap salah seorang di sana Ia seperti pemimpinnya Siapa kalian? Tanya Arief Sambil merangkul Nana agar tidak diapa-apakan oleh orang-orang itu Tenang Kita di pihak yang sama Ia berjalan menuju mayat Roni dan Yudis Lalu berjongkok di hadapannya Ia memotong lidah masing-masing dari mereka Dan memegangnya di tangannya dan memberikan pada Arief dan Nana Makan Perintahnya Jangan harap Tolak Arief Sedangkan Nana masih terus berlindung di balik Arief Kalau kamu mau selamat Kamu harus ikuti ritual ini Saya bukan salah satu kalian Kamu salah Kalian sudah menjadi salah satu dari kami Salah seorang temannya datang menghampiri Kali ini Arief mengerti apa yang orang itu maksudkan Kak Gema? Kaget Arief dan Nana melihat kadiran Gema di sana Raut wajahnya sangat tenang Saat memegang lidah itu yang diberikan padanya Gema berjalan mendekati Arief dan Nana Sambil membawa lidah milik Yudis dan Roni Makan sekarang Paksa Gema Kak lo apa-apaan sih sadar? Gue udah sadar Justru lo yang belum sadar Lo cuma harus terima ini semua Kini raut wajah Gema mulai menegang Entah apa yang membuatnya seperti ini Gue gak mau Kenapa lo lakuin ini semua? Ini semua salah Bapak Pak Gema kesal Bapak gak mungkin ngelakuin ini semua Udah jelas ini semua karena dia Dia bersekutu sama iblis Dan gue harus melanjutin apa yang udah dimulai Gema memajukan langkahnya Dan memaksa Arief untuk memakan lidah itu Gue mohon makan sekarang atau semuanya terlambat Pindah Gema Kini matanya berkaca-kaca Lo udah nolak ajakan makhluk itu Dan sekarang cuma ini satu-satunya cara Supaya kita gak mati kayak ibu Lo yang bunuh ibu Arief melakati Gema Ia terkejut dengan pengakuannya barusan Gue berusaha lindungin ibu Dengan umbalin semua orang yang ada di dekat kita Tapi itu semua gagal Karena lo selalu lindungi mereka Jadi selama ini yang selalu neror aku itu Diri Nana lemas Mendengar ucapan Gema Bersambung Nantikan bagian akhirnya Di Fakta Sejarah Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu mat lagi teman-teman Alhamdulillahirrahmanirrahim